Dinas Kesehatan Kota berencana mengubah status Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas di Kota Bengkulu dari UPTD menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Dikatakan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Joni Hariadita Brani, perubahan status ini dilakukan agar Puskesmas dapat mandiri dalam mencari dan mengelola keuangan di Puskesmas tanpa menunggu anggaran pemerintah seperti selama ini. Selain itu, Puskesmas dapat menentukan program sesuai kebutuhan masing-masing dan jika sistem ini diterapkan, maka 20 Puskesmas di Kota Bengkulu akan berlomba menjadi Puskesmas yang terbaik. Dinas Kesehatan menargetkan perubahan ini dapat berjalan dalam waktu dekat. Untuk menjadikan semua Puskesmas itu menjadi Badan Layanan Umum Daerah, BLUD. Jadi agar supaya, tujuannya agar supaya, layanan itu menjadi meningkat dan Puskesmas menjadi lebih mandiri. Jadi dia bebas untuk menggunakan anggaran sesuai dengan kebutuhannya. Jadi sehingga ada perlombaan itu, ada peningkatan lah pelayanan daripada yang sekarang. Karena sekarang kan nunggu anggaran dia. Ferdi Duyan, CRB TV melaporkan.